Intro Halo guys, Assalamualaikum Welcome back to channel Arsika Design Channel yang akan mengepas tuntas tentang dunia Arsitektur, interior, dan furniture Halo, apa kabar kalian semua? Semoga sehat selalu ya Jumpa lagi bersama saya, Rinalda Di video kali ini, kita akan membahas request dari Salah satu klien kami, yaitu Ibu Santika Yang berlokasikan dari Kota Bandung Dengan ukuran tanah 8x19 meter Desain kali ini merupakan Desain rumah satu lantai Dengan kebutuhan ruang, 2 kamar tidur, 2 toilet Ruang tamu, ruang keluarga Dapur, ruang makan Area atau dijemur Taman, teras, dan carport Dengan perkiraan B bangun tersebut Kami gunakan harga satuan wilayah Cabodotabek Dan tentu saja, perkiraan biaya ini Diluar dari biaya furniture ya guys Dan kamu ingin mengingatkan kembali Jangan lupa saksikan terus channel youtube RCK Desain Yang tanya setiap hari pada Senin sampai Jumat Pukul 12 siang Dan Sabtu dan Minggu Pukul 10 pagi Selanjutnya, ini dia video singkapnya Untuk Anda Oke, seperti biasa kita memasuki tahapan skematik denah Akan kita bagi menjadi dua area ya Pada bagian kiri terdapat Taman, teras, ruang tamu, ruang keluarga, dapur, ruang makan, dan area cuci jemur Lanjut, pada bagian kanan terdapat Karpot, dua kamar tidur, dua toilet, dan taman Selanjutnya, mari kita simak tahapan 3D animasinya Selamat menyaksikan Hey, sebelum kita lanjut Ke 3D animasinya Boleh dong kita minta like, share, dan subscribe-nya ya Serta jangan lupa follow semua akun media sosial kami Thank you, let's enjoy our video Desain rumah satu lantai kali ini Mengusung konsep hunian skandinavian Digunakan material wood plank, kisi, dan marmer Pada beberapa area sebagai aksen pada fasad bangunan Desain atau pelana menjadi pilihan kami Untuk desain rumah kali ini Nah, skandinavian merupakan gaya desain Yang menerapkan konsep sederhana sekaligus elegan Karakter desain skandinavian cenderung bersih Dan mengandung unsur kesederhanaan Aplikasi bukaan lebar pada jendela Merupakan hal umum digunakan desain rumah skandinavian Yang tentu saja membuat pencahayaan yang alami di dalam rumah Selain itu, desain ini cenderung menggunakan Warna-warna netral seperti putih, krem, coklat, maupun abu-abu ya Lalu, untuk interior mengutamakan furnitur yang sederhana dan fungsional Untuk pagar digunakan material besi hollow Sebelum memasuki hunian, kita akan melewati carport dengan kapasitas 1 mobil dan 2 motor Dan di sampingnya terdapat taman lengkap dengan stepping stone yang menyejukkan Dan tak lupa jendela pintu digunakan material UPVC atau aluminium Yang tahan terhadap rayap dan cuaca ya guys Kita memasuki area ruang tamu yang berukuran 4x4,5 meter Diterapkan skema warna coklat dan krem pada interior Selain itu, terdapat pembatas portable dengan finishing kisi dan HPL Yang mana juga lengkap dengan hiasan dekoratifnya Kita beralih ke area tengah, terdapat ruang keluarga dengan finishing material panel Bahan multiplex di lapis HPL pada backdrop TV Serta lengkap dengan meja, karpet, dan sofa yang cukup Yang membuat hunian ini menjadi begitu nyaman Selanjutnya kita beranjak menuju ruang tidur utama yang berukuran 3,5 x 4 meter Diaplikasikan jendela bukaan lebar guna sirkulasi udara yang baik Dan digunakan finishing HPL, kisi, dan tambahan cermin pada backdrop headbed Nah, untuk tambahan cermin ini untuk kesan ruangan yang lebih luas ya guys Selain itu, kamar ini dilengkapi dengan fasilitas toilet di dalam Yang berukuran 2 x 2 meter Dengan finishing keramik 3 motif pada dinding sebagai aksen Serta digunakan partisi kaca sebagai sekat pembatas dengan area shower Nah, penggunaan keramik terbukti lebih awet ya guys Dibandingkan dengan penggunaan cat Pada lantai hunian rumah kali ini Diaplikasikan homogenu style atau keramik granit Yang tentu saja awet dan tidak mudah tergores tentunya Next, kita akan beralih menuju toilet luar yang berukuran 2 x 2 meter Bisa kita lihat digunakan finishing keramik unpoli style pada lantai Agar tidak licin tentunya Dan diaplikasikan sistem penebalan dinding untuk gerak penyimpanan Nah, untuk menghadirkan kesan ruangan yang lebih lega Plafon upselling menjadi pilihan terbaik untuk Anda Next, memasuki ruang tidur anak yang berukuran 3 x 3,5 meter Pada masing-masing kamar diberikan jendela bukaan lebar agar tidak pengap ya Dan digunakan finishing HPL pada backdrop headbed Sedikit menilik pada perabotan, skandinavian interior cenderung mengaplikasikan Dan gaya-gaya sederhana yang menjurus ke minimalis tanpa detail-detail yang rumit Pada skandinavian interior, aspek fungsionalitas sangat diutamakan dalam mengisi interior hunian tentunya Selain itu, nuansa terang pada skandinavian interior tak hanya didapat dari warna-warna saja Tapi juga dikarenakan jendela bukaan lebar Kita beralih menuju area service yaitu mini bar, dapur, dan ruang makan Bisa kita lihat diterapkan skema warna putih pada interior Yang mampu memberikan kesan bersih, luas, dan elegan tentunya Digunakan finishing HPL dan top table granit pada kitchen set Lalu terdapat sliding door untuk akses menuju area belakang rumah Pada area belakang ini dimanfaatkan untuk vertical garden Yang sangat cocok bagi anda yang gemar bercocok tanam Tetapi di lahan yang terbatas atau lingkungan perkotaan ya Wah nyaman banget ya guys Nampak asri dan menyejukkan sekali hunian kali ini Selain itu, pada area belakang ini juga terdapat fasilitas area cuci jemur Yang berukuran 2,5 x 3 meter Yang ditempatkan pada ruangan semi terbuka guna mempercepat proses pengeringan Bisa kita lihat pada lantai teras diaplikasikan finishing cornwood Yang menambah kesan alami pada hunian kali ini Oke sekian ya video dari kami Semoga bisa menjadi inspirasi rumah idaman kalian ya Ayo wujudkan hunian impian anda bersama Arsika Design Sekali lagi, terima kasih banyak untuk menonton Sampai jumpa di video selanjutnya Bye 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 Sub indo by broth3rmax